Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel aku, di channel ini kalian bisa menemukan tutorial, unboxing, maupun tips-tips yang berumur dengan motor Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, terima kasih, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel aku ya teman-teman Jadi di video kali ini, aku rencananya pengen masang polimeter ya teman-teman Jadi pengen masang polimeter di Monster Vision Air Tadi udah bosan banget kedatangan paket ya teman-teman Kedatangan paket Jadi aku beli polimeter merek modi ya teman-teman Ini tuh murah banget kalau teman-teman Yang kalau cari di aftermarket di Shopee juga banyak gitu Itu harganya sekitar Rp20.000 ya teman-teman Sebenernya sih pengen beli yang 3 in 1 ya teman-teman Jadi yang ada jam, ada pengukur suhu sama tegangan akian teman-teman Tapi dikarenakan motor ini udah ada jam Menurutku gak terlalu berguna juga yang 3 in 1 tuh Tidak terlalu berguna, jadi akhirnya aku membeli yang polimeter aja Untuk di Motor Vision Air Rencananya sih aku pengen masangnya disini teman-teman Pengen masangnya disini Jadi gak usah berlama-lama lagi Kita langsung aja cara pemasangan dari polimeter modis di Motor Vision Air Jadi jangan lupa teman-teman Kita ngembuka apa namanya Ngembuka atlamp nya Jadi sekarang kita buka dulu Oh iya teman-teman Jadi untuk teman-teman yang pengen beli polimeter sejenis kayak gini Ataupun yang merek 3 in 1 Aku saran ini teman-teman Kabelnya tolong untuk diperhatikan teman-teman Karena kabel dari polimeter ini sangat tipis ya teman-teman Sangat tipis banget ya teman-teman Jadi aku saran ini teman-teman Kalau bisa di bagian sini teman-teman Di bagian apa namanya Kabel yang paling ujung ini teman-teman Itu teman-teman kasih isolasi Kasih isolasi supaya Kabelnya gak tertarik Dan juga kabelnya gak kemasukan air Jadi itu juga Salah satu tips juga teman-teman Kalau pengen masang di motor Supaya Si polimeter ini gak cepat rusak Mungkin itu aja tips Dan teman-teman Jadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi untuk cara pemasangan teman-teman yang masih belum ngerti tentang kelistrikan Coba Coba menggunakan alat sejenis test pen Test pen untuk motor ya teman-teman Jadi ini tuh berguna banget teman-teman yang masih minim pengetahuan tentang kelistrikan yang ada di motor Jadi itu simpel banget cara pemakaiannya teman-teman cukup menyambungkan kabel si apa namanya yang negatif ini ke masa body ataupun negatif yang ada di motor Teman-teman bisa cantolkan disini teman-teman Nah kalau teman-teman udah dicantolin teman-teman cari arus positif yang ada di motor Nah kalau teman-teman yang pengguna motor vision air Mungkin teman-teman bisa mencari kucuk kontak ataupun yang ada di motor ya teman-teman Jadi untuk mencari arus positif itu teman-teman harus menghidupin kontak ini tuh teman-teman ya Teman-teman bisa bisa mengambil arus positif dari sini Nah kalau ini enggak mau hidup ya Jadi carilah arus positif yang stay ya Ini stay dia hidup Kucuk mati Sebenernya enggak harus disini juga teman-teman Jadi teman-teman juga bisa mengambil arus positif yang ada di motor ya teman-teman Nah disini ada kabel Flashernya Mungkin juga banyak kalau flashernya Karena harusnya itu positif Jadi dia pada saat kontak dihidupin dia hidup Kalau teman-teman bisa perhatikan teman-teman juga bisa Mengambil arus dari sini Kalau mau masang polmeter Tapi menurutku kalau mau ngambil dari sini terlalu panjang Kabel yang bakalan ditarik dari depan ke belakang teman-teman Jadi aku mau ngambil kabel dari depan aja Jadi teman-teman yang pengen simpel bisa juga deh sih Enggak simpel sih Kayaknya lebih ribet deh kalau mau ngambil arus dari sini Nah ini juga bisa teman-teman Mau sebagai call positifnya Mungkin lebih kurang kayak gini terpengar Jadi bisa teman-teman perhatikan Jadi modisnya udah aku pasang disini teman-teman Udah aku pasang disini Ini kabelnya Ini kabelnya Ada dua ya teman-teman Warna hitam Sama warna putih Jadi Yang hitam ini Aku taruh di negatif Yang hitam ini aku taruh di negatif Aki Yaitu bisa di ground ataupun bisa juga di baut-baut Karena itu masa negatifnya Sedangkan yang ini Positifnya aku kasih di Kabel warna Warna coklat ya teman-teman Ini karena Berpositif stand by Jadi kalau saat kita Kita kontakin Dia langsung hidup Jadi kita masukin aja Ini disini Kita colokin aja Kita colokin kayak gini Ini cuma untuk Sekedar Tutorial teman-teman Nanti kalau udah selesai Nanti saya rapiin lagi Ini udah selesai semua Jadi yang hitam Yang hitam itu di Negatif Aki Sedangkan yang Merah ini Masa positif stand by Dari moternya Jadi kita coba tes Jadi hidup ya teman-teman Jadi hidup Mungkin Kayak gitu Cara tutorial Cara pemasangan Polimeter modis Di monster patient air Nanti tinggal aku rapiin aja Teman-teman bisa juga Ngambil Aliran positifnya Dari tempat yang Kunci kontak stand by Yang positif tadi Atau juga bisa pengen Disini teman Jadi flasher yang Flasher ini Nah teman-teman Warna coklat sama Sama warna coklat Teman-teman juga bisa Ngambil yang ini Ngambil kabel coklat Yang ini juga Untuk Masalah positifnya Untuk teman-teman Yang baru belajar Yang masih Bingung Cara Mencari Kabel kabel yang ada di motor Aku juga masih belajar Jadi teman-teman yang masih belajar Yang masih Belum mengenal Tentang Kelistrikan yang ada di motor Aku saran Teman-teman Beli namanya ini Ini tuh Murah ya teman-teman Banyak banget Jual-jual di Sopi Ini tuh mungkin Harganya 10 ribu Jadi teman-teman Gak perlu Khawatir lagi Kalau misalnya Motornya Mengalami problem Ataupun Mau memasang sesuatu Di motor kita Kayak lampu Ataupun Sejenis kelistrikan Jadi teman-teman bisa Melakukannya sendiri Di rumah Jadi gak perlu lagi Ke bengkel Mungkin itu aja Apabila teman-teman Yang ingin bertanya Tentang Pemasang apometer ini Teman-teman juga bisa Komen di bawah Ataupun Ataupun Sekedar untuk Subscribe video ini Jadi Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dadah